Terima kasih telah menonton Selamat datang kembali di channel saya Kali ini, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui daripada kapasitas handphone kita yang sebenarnya Karena banyak sekali di luar sana ya handphone yang di display atau di informasi yang bawa handphone itu tidak sesuai dengan hasilnya Nah, kita kali ini akan membahas aplikasi yang digunakan untuk melihat kapasitas asli daripada handphone kita Nah, kita mulai melihat isi handphone kita ini ya Kita lihat Atau kita langsung ke aplikasinya Kita berhasil dulu Kita menggunakan aplikasi yang namanya device info Karena disini saya sudah menginstal Jadi saya tinggal buka saja Teman-teman yang belum install di install dulu Nanti kita buka isinya Nah, ini ya sudah kita buka Kita lihat dulu informasi yang diberikan ke kita Bawaan handphone ya Misalnya di pengaturan sini Pengaturan Kemudian di rambar luar Setiap empor beda-beda Ini saya menggunakan Vivo Jadi disinilah informasi RAM-nya berapa-berapa Kita lihat di RAM-nya Disini ya 4GB Kemudian ruang totalnya 128GB Kita lihat di aplikasi tadi Disini Kita lihat langsung di penyimpan ya Disini penyimpanan Kita lihat di penyimpanan Nah, ini betulnya RAM-nya 4GB Sudah Kemudian internalnya Kurang lebihnya sesuatu 8GB Kalau ini masih betul Kemudian disini juga banyak menu-menu ya Tuh, banyak menu-menu Ada umum Bisa dilihat secara umumnya Itu Kemudian SOC ini Ini kan Sistem Banyak yang tersisa betul ya Terus kemudian Kita lihat kameranya Nah, kameranya Disini Bisa dilihat Resolusinya 19,7GB Selain ini sudah sesuai sih Sebenarnya kalau kita lihat Ini baterainya 5.000 Dahis sudah sesuai sih Dengan pengaturan yang Di Tadi yang penyimpanan tadi Ini 4GB Saya ini sudah sesuai Nah, karena Aplikasi ini berguna Untuk bagi yang Ingin membeli HP ya Terutama saya kenal Atau HP-HP yang memang mereknya Kurang terkenal ya Atau merek terkenal Tetapi ternyata Itu sudah bukan HP hasil lagi Ini sangat membantu Nah, setelah video ini Setelah informasi yang saya sampaikan Tentang device info HP ini Akan saya tampilkan Video di mana Kapasitas handphone Yang ditampilkan di dalam Ini Bahwa handphone seperti ini Di pengaturan Begini Itu Tidak sesuai dengan Aslinya Manakala kita sudah melihat Di aplikasi device info ini Nah, mudah-mudahan video ini Bermanfaat Kemudian Setelah ini Saya akan dapatkan Bagaimana Aplikasi video ini Berjaga dengan baik Untuk Mengecek agar kita tidak tertibu Dan menjadi Kondom perempuan Terima kasih Silahkan Menyaksikan Ternyata jaringannya 3G Bukan 4G Ternyata jaringannya 3G Nah, model Cuman 3G Padahal di Informasi Katalog itu 4G LTE Ini cuman 3G doang Terus kemudian Coba kita lihat Kapasitasnya Menggunakan Aplikasi Di situ Vice Nah, ini bisa kita lihat Di sini RAM-nya Cuman 512 Terus Ukuran Flash-nya Cuman 4G 3G Ini detailnya Nah, detailnya cuman segini nih 512 Modus Modus Ini cuman 4G Ini cuman 4G Kameranya bisa kita lihat juga Tidak suspe Ini cuman berapa Ya kan Ini penipuan Baterainya Voltase 3833 383 3800 Padahal Informasi Di Katalognya Bukan segitu Artinya ini barang Tidak sesuai Gitu ya Coba Ini P3 series Kalau katalognya Bisa kita lihat Di sini Nah, ini katalognya Katalognya LTE 4G 200 gram Terus kemudian ini Seterusnya Lihat tuh kan Katalognya Kapasitas 108GB Baterainya 4000-5000 RAM-nya 8GB Tapi ternyata Menipu Kita coba Cek Untuk Di Tes Ya Tes Kita colokkan Kita tes Kita masukkan Kedalam Komputer Kita bisa Lihat Ya Tes Ini 128GB Katanya Kita coba Kita buktikan Kita copy Ini film Yang kita copy 500 Kita copy 512 Saja Kepercimanan Tadi Nah Ini kan P3 Pro Disini kan Nah Kita copy Coba disini Kita paste Kita paste Hanya 500 B Dengan kapasitas Tadi yang masih banyak Apakah Bisa di copy Atau tidak Kita buktikan Nah Tidak mau Lihat nih Tiba-tiba sudah penuh Sudah penuh Sudah penuh kan Balan tadi Nah Coba 500 Ini Coba 500 Ini Kita delete 500 Ini Kita delete Kita delete Kita delete Kita back Nah Kosong lagi Artinya 128GB Ini menipu Saya serasa tertipu Demikianlah Banyak yang Tidak sesuai Sama sekali Saya minta Tolong Ini Penjualan Ini Dibatalkan Karena sangat Merugikan Terima kasih Tidak